Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto di channel Youtubenya, Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus jalan cagak Subang. Baik, sore ini, malam ini saya akan membahas masalah Subang. Tapi seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel Youtube saya, dan yang sudah komentar, semoga kebaikannya dibalas Allah SWT dengan risiko yang banyak, berlimpah, dan barokah. Amin, Ya Rabbul Alamin, dan kita doakan juga, saudara-saudara kita yang sedang ditimpang musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya, dan Almarhumah, Ibu Tuti, dan Amalia Damkran, Husnul Khotimah, Amin, Ya Rabbul Alamin. Kita support terus kepolisian Indonesia, kepolisian Jawa Barat. Semoga bisa cepat mengungkap kasus ini. Baik, kasus jalan cagak Subang, semakin hari, semakin tidak ada kepastian, tidak ada informasi dari pihak kepolisian, informasi yang terbaru, karena memang kita mengharapkan selalu informasi terbaru dari pihak kepolisian. Baik, dulu, dulu ya, awal-awal, bulan-bulan awal, bulan kedua, bulan ketiga, kita lihat adanya beberapa saksi yang saling menuduh, ya. Karena dulu kita lihat antara Pak Yosep dan Yoris, itu seperti berseberangan, ya. Kita lihat di media, mereka saling menyerang dulu, ya. Yoris juga sempat menyerang Pak Yosep, dan sebaliknya Pak Yosep dengan saudaranya juga ikut, apa namanya, membantah apa yang disampaikan oleh Yoris. Dulu sempat awal-awalnya seperti itu, ya. Sebelum ada pendampingan hukum. Nah, kemudian kesini-kesininya mulai muncul ada saksi-saksi baru yang diperiksa. Kemudian kesini-kesininya juga muncul lagi saksi-saksi baru yang akhirnya memunculkan fenomena baru, memunculkan argumentasi baru, dan memunculkan keterangan-keterangan baru dengan munculnya beberapa saksi, ya. Dan dari Pak Yosep, Ibu Mimin, Yoris, Teh Yanti, kemudiannya muncul Danu, ya. Muncul lagi yang baru-baru, ada Wahyu, Kosasi, Opik, muncul lagi Diki, muncul lagi teman-temannya dari Arigi, ya. Ada Arigi, teman-temannya muncul lagi, adanya yang melihat sketsa wajah, ada yang melihat pergerakan mobil Alphard, muncul lagi, muncul lagi. Nah, kita lihat sekarang adalah waktu itu, adanya persilisihan antara saksi. Tidak sedikit juga ada penuduhan-penuduhan terhadap satu sama lainnya. Dulu, saya sempat berpikir, sempat ada unak-unak dalam pikiran dan hati saya, Ayo dong, kalau kalian tidak bersalah, kalau kalian merasa tidak melakukan hal ini, Ayo dong, ungkapkan secara tegas di media, bahwa kalian tidak bersalah. Dulu saya pernah bilang begitu, ya, dalam pikiran saya. Ayo dong, ungkapkan, kalau perlu bilang demi Allah, saya tidak melakukan. Tidak mungkin, tidak mungkin saya melakukan ini. Saya dulu pernah, pernah, dalam pikiran saya, saya dulu pernah begitu. Ayo dong, kalau kamu tidak merasa bersalah, ungkapkan secara tegas di media. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya pun begitu. Kalau misalkan saya tidak merasa bersalah dengan apa kejadian itu, Ya, tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa apa-apa. Ya, kita ungkapkan, saya tidak melakukan. Silahkan, mana buktinya kalau saya bersalah? Kan gitu ya, kalau kita tidak merasa bersalah, Kita kalau perlu dengan media, gabung, gitu. Berkerjasama. Ayo, saya tidak bersalah, kita cari pelakunya nih, siapa nih? Ya, kalau perlu bekerjasama dengan para YouTuber, kalau perlu, gitu. Dulu saya punya pikiran seperti itu. Jangan takut kalau tidak bersalah, kan gitu ya. Secara logika, kan begitu. Kalau perlu, ungkapkan, gitu. Nah, kalau saya lihat sekarang fenomena yang muncul kesini-kesininya, Kalau dulu kan belum, saksi-saksi belum, Belum ada yang bersuara. Nah, kesini-kesininya, saksi-saksi, ada beberapa saksi, Yang sudah mulai bersuara. Nah, ada beberapa yang menyuarakan Dari masing-masing saksi itu adalah Masalah, keyakinan dirinya tidak bersalah. Contoh, adalah Pak Yosep. Pak Yosep mulai speak up di salah satu channel YouTube. Ya, itu pun karena ada salah satu tajam YouTube yang memuancarai. Sehingga Pak Yosep berani bersuara. Dan kalau saya lihat dari kesimpulan apa yang disampaikan Pak Yosep adalah Keyakinan Pak Yosep bahwa Pak Yosep tidak bersalah dengan hal ini. Kan ini ambil kesimpulan garis-garisannya ya. Maaf kalau jika salah. Jadi, kalau saya lihat dari pernyataan Pak Yosep yang di beberapa channel YouTube, Di salah satu channel YouTube maksudnya, Bukan di beberapa, di salah satu channel YouTube, Bahwa Pak Yosep seolah-olah mengungkapkan bahwa Pak Yosep tidak bersalah. Inilah keyakinan Pak Yosep yang disampaikan oleh Pak Yosep di salah satu channel YouTube. Itu terbukti dengan mengatakan juga, Bukan hanya di channel YouTube ya, tapi di media juga ya. Pernah waktu itu dengan Pak Aiman juga sama. Bahwa Pak Yosep tidak tahu perencanaan, Pak Yosep tidak tahu siapa pelakunya, Pak Yosep tidak tahu juga kejadiannya. Artinya itu keyakinan Pak Yosep, Bahwa Pak Yosep tidak terlibat dalam kasus ini. Nah, sebenarnya inilah sebenarnya yang saya harapkan. Dari dulu, Semoga para saksi ini yang kalau tidak merasa bersalah, Ayo ungkapkan di media. Bahwa saya yang tidak bersalah, speak up, tidak apa-apa. Karena kalau memang tidak merasa bersalah, Tidak ada takut untuk bisa mengungkapkan di media dimanapun, siap. Kalau memang tidak bersalah. Lain hanya kalau bersalah, Pasti mau mengatakan juga ragu-ragu, Karena bertentangan ya, dengan hati nurani. Nah, sekarang, Pernah mana muncul ya, Pak Yosep berani mengatakan, Dengan tegas dan gamlang di media, Nasional juga pernah, Di Youtube juga pernah, Bahwa beliau memang tidak, Merasa tidak terlibat dalam peristiwa ini. Nah, mudah-mudahan, Apa yang dilakukan oleh Pak Yosep juga ini ya, Bahwa keyakinan seorang saksi, Tidak terlibat dalam peristiwa ini, Juga kalau bisa diikuti juga, Sama saksi-saksi yang lain, Yang merasa tidak terlibat. Yakinkan kepada media, Bahwa memang tidak terlibat. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yosep. Ya kan, jadi kita tahu, Ini tidak terlibat, ini tidak terlibat ya. Walaupun memang kesimpulian tetap ada di pihak kepolisian. Masalah terlibat dan tidak terlibat. Tetapi kan ini meyakinkan diri. Meyakinkan diri bahwa saya tidak terlibat. Saya tidak tahu perencanaan, Dan saya tidak mengetahui kejadiannya. Dan saya tidak ada di TKP. Yakinkan itu kepada media, Sehingga dengan keyakinan itu, Sehingga kita, Sebagai masyarakat yang memperhatikan, Pemerhati daripada kasus ini kan, Nanti bisa, Oh ini tidak terlibat, Ini tidak terlibat gitu kan ya. Berarti siapa dong yang terlibat? Kan gitu ya. Kita berharap nih, Apa yang dilakukan oleh Pak Yosep ini, Bisa diikuti oleh saksi-saksi yang lain. Bisa diikuti oleh saksi-saksi yang lain. Masalah keberanian ini. Kenapa? Karena, Kalau dia sudah meyakinkan diri, Di media, Secara tegas, Secara lantang, Dan secara yakin, Berarti, Ini, Keberanian ini adalah, Mencerminkan bahwa memang dia tidak bersalah. Ya kan? Nah, Mari, Setelah meyakinkan diri di media, Merasa tidak bersalah, Tidak ikut perencanaan, Tidak melihat kejadian, Tidak tahu siapa pelakunya, Mari kita kerjasama. Kan gitu ya? Ayo kita kerjasama, Dengan, Ya jelas, Dengan pihak kepolisian kerjasamanya. Tetapi kan, Kalau pihak kepolisian, Ada keterbatasan di dalam, Mungkin dalam hubungan, Dan lain sebagainya ya. Ya, Ikutlah, Ikut mengawal. Ikut mengawal, Karena kalau pengungkapan, Itu kan tugas pihak kepolisian ya. Ayo kita sama-sama yuk, Dengan para youtuber, Kita gali semua. Nah ini, Kalau sinergi ini dilakukan, Ini bagus nih. Ya, Jadi, Kalau bisa, Ya, Diikuti juga oleh saksi-saksi yang lain, Bahwa, Ungkapkan bahwa, Anda, Atau kalian, Tidak bersalah. Ya, Saya tidak bersalah, Saya ungkapkan bahwa, Saya tidak tahu masalah perencanaan ini, Saya tidak mengikuti, Ada di TKP, Saya, Nah, Yakinkan itu, Seperti apa yang disyapkan oleh Pak Yosep, Ikuti dengan saksi yang lain. Jadi, Kita, Jadi ada pencerahan nantinya, Yang tidak berani mengungkapkan seperti ini, Nah, Kan, Kenapa Anda tidak berani mengungkapkan, Seperti itu. Nah, Ini sebenarnya harapan saya, Dulu, Dulu ya saya, Awal-awal, Bulan-bulan awal, Kedua, ketiga, Saya pernah berpikir, Ayo dong, Kalau tidak bersalah, Ungkapkan dong. Nggak usah takut. So, Kalau perlu demi Tuhan, Saya tidak bersalah. Nah, Kalau perlu begitu. Justru, Ya, Kita tunggu nih. Apakah ada saksi-saksi yang berani mengikuti jejak Pak Yosep, Merasa dirinya tidak bersalah, Untuk saksi yang lain, Ya, Ini kan harapan, Bukan penegasan, Ini harapan. Harapan saya, Sebagai pribadi saya, Harapan, Ya, Kalau bisa, Seperti itu. Meyakinkan bahwa dirinya tidak bersalah. Seperti itu. Kalau perlu berkemedia, Speak up, Seperti itu. Agar nanti kita bisa, Menerawang, Oh, mereka-reka, Oh, ini yakin nih. Ini yakin nih. Ini yakin nih. Kenapa? Karena kalau secara psikologis, Kalau orang untuk mengatakan, Saya tidak bersalah. Saya tidak ada perencanaan. Tidak ini. Nah, itu saja berarti dia, Betul-betul yakin. Tidak, apa, Betul-betul. Karena, Akan susah untuk mengatakan, Saya tidak bersalah. Saya tidak ada perencanaan. Saya tidak ikut dalam pembunuhan itu. Kalau dianya sendiri melakukan, Itu berat loh melakukan itu. Susah untuk bisa, Berkata lantang, Kalau dianya sendiri melakukan. Itu susah. Makanya tidak gampang itu. Ya. Jadi sekali lagi, Kepada anda-anda, Rekan-rekan yang saksi, Yang tidak merasa, Pernah melakukan, Tidak ikut dalam kejadian, Tidak ikut dalam perencanaan, Tidak ikut dalam, Pembantuan, Ya yakinkan, Kalau perlu yakinkan ke media, Bahwa memang saya begitu, Tidak bersalah. Seperti itu. Baiklah, Demikian, Materi malam minggu, Hari ini, Adalah, Keyakinan Pak Yosep, Dengan, Speak Up-nya, Meyakinkan dirinya, Bahwa dirinya tidak ikut dalam perencanaan, Tidak ikut dalam, Kasus pembunuhan ini, Dan tidak tahu menahu, Juga tidak tahu siapa pelakunya, Semoga ini pun, Bisa diikuti oleh saksi-saksi yang lain, Untuk sama, Untuk ber-speak up, Bahwa, Meyakinkan dirinya, Tidak bersalah, Tidak ikut dalam, Kasus pembunuhan ini, Demikian, Materi malam ini, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih,